Halo guys, David sini, dan ini adalah Poco F5 yang bakal dijual resmi di Indonesia. Boxnya ini udah edisi Indonesia, garansi resmi Indonesia, dibikin juga di Indonesia. Tapi apakah orang Indonesia udah bisa beli? Ternyata belum! Wah! Pas saya nanya orang Poco Indonesia soal kepastian jadwal dan harga, mereka belum bisa infoin. Tunggu aja tanggal mainnya. Wah, hati saya yang berasa dimainin. Mentang-mentang Poco F5 ini bagus banget ya. Ya semoga mereka nggak kepedean lah kayak airline yang hobi ngegeser jadwal, kadang cancel sepihak, mentang-mentang harganya murah, capek. Poco sih nggak sengasal itu ya, mereka nggak salah, mereka nggak pernah bilang kapan bakal launching. Jadi nggak ada janji yang diingkarin kok. Tapi kalau kerjaan account IG mereka cuma nebar kode mulu, tanpa ada kepastian, lama-lama kan capek juga. Komen-komen di IG Poco udah pada resah tuh, sampe ada yang provokasi buat pindah ke sebelah aja. Saya juga gelisah kalau harus nunggu harga resmi keluar dulu baru review. Nanti semangat saya udah padem dulan. Sekarang ini udah nggak sabar pengen cerita. Soalnya HP ini keren banget. Jadi saya jalan dulan aja, bodo amat kapan si Poco mau jalan, saya kasih 3 alternatif kesimpulan buat Poco F5. Kalau harganya 4 jutaan, semuanya dijamin amnesia dah sama jatoleng delay. Langsung siapin dompet buat warni HP. Teken F5 terus buat refresh. Kalau 5 jutaan, 5,5 juta gitu. Harganya sesuai ekspektasi sih, sesuai kayak harga luar negeri, misalnya Malaysia atau Singapura. Keren, saya suka, rekomen. Tapi kalau 6 juta, saya ngerti Poco F5 ini bagus. Tapi saya nggak bakal beli sih. Mending nunggu harganya turun atau nunggu saingan lain aja. Duitnya bisa ditabung dulu, karena duit kan nggak harus dipake. Atau kalau mau pake ya beli aksesoris kayak TWS, headphone, cooler, gamepad, nanti baru lengkapin pake HPnya. Mumpung di Tokopedia lagi ada promo gede-gedean buat semua yang berhubungan sama aksesoris gaming. Ada special cashback up to 2 juta juga. Buat detailnya bisa cek link di deskripsi. Sip lah, saya... Dari tadi nggak banyak cerita soal HPnya ya, tapi anda pasti udah nangkep kalau saya suka banget sama Poco F5 ini. Poco sukses ngelanjutin reputasi seri F, yang buat saya singkatan dari fantastis. Biar thumbnail dan judul dah yang berbicara. Dari seri F1, F2, F3, F4, semua ngeratain pasar pake mesin yang terlalu powerful dibanding saingannya. Poco F5 juga gitu. Mereka jadi brand pertama yang datengin prosesor ajaib Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 ke Indonesia. Prosesor yang dari nama sama harganya sih, ini masuk ke kelas mid-trend sih, tapi performa yang dikasih, setara kayak flagship. Isinya pun berasa flagship. Kami udah tes pake beberapa benchmark, dan datanya sepakat kalau Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini punya skor yang mepet ke Snapdragon 8 Plus Gen 1. Chipset HP flagship tahun lalu tuh, yang harganya belasan juta. Kalau ngeliat datanya, prosesor ini lebih cocok dikasih nama Snapdragon 8 Plus Gen 0,9 gitu. Tapi bacanya ribet ya, udah berasa rumus matematika aja. Kalau Snapdragon 8 minus Gen 2, nggak enak ada minusnya, negatif banget. Kalau Snapdragon 7 Gen 2, belum ada. Belum ada HP yang pake itu, nanti dikira mid-range banget. Jadi yaudahlah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Kalau performanya kita bandingin sama Poco F4 tahun lalu, ini serasa udah beda seri HP sih. Ya memang beda sih, cuma loncatannya jauh banget. Buat performa gaming, Snapdragon 7 Plus Gen 2 juga ngasih performa yang bandel. Mau diukur dari sisi manapun. Dari limit setting, lepas semua. MLBB setting ultra-ultra. Wuh, enak ngomongnya. 120 fps, detail paling tinggi. Tapi kadang-kadang dia throttling ke 90 fps pas udah jalan 10 menit ya. Tetep kenceng, tapi nggak mentok. Ini di MLBB bisa berat juga ya. Ini mainnya di mode balance. Jadi kita harus kasih doping dikit pake mode performance biar grafiknya lebih mulus. Yes, ini baru nikmat. Ini 120 fps sering banget. Langkah bener. Buat PUBG M yang biasanya susah unlock setting, bisa smooth 90 fps. Aman banget. Di mode balance pun bisa dapet rata 90 fps. Dan kerennya, buat Genshin, di setting highest mode performance, frame ratenya mulus cuy, dapet rata-rata 59,2 fps. Akhirnya saudara-saudara, setelah kita berhasil ngelewatin cobaan musim kering pasar HP di 2022, dan awal 2023 ini kita bisa unlock skill baru. Unlock fitur baru, chipset bagus, chipset kelas mid-range yang bisa jinakin Genshin, di settingan paling tinggi. Hadiahnya lumayan lah ini. Dan, dan, nggak cuma fps doang, suhu paling tinggi abis main Genshin setengah jam, setting rata kanan tadi, cuma 41 derajat aja di bagian belakang deket kamera. Buat depan, dapet 40 derajat. Geleng-geleng-geleng sih. Processor MVV 2023, ayo, ayo, brand lain, Realme, IQ, siapapun, tolonglah, masukin Snapdragon 7 Plus Gen 2 ke Indonesia. Jangan cuma Helio G990 udah capek. Processor bagus dan baru lah, ramein lah, jangan sampe Poco claim sendirian lah. Oppo, Samsung, Vivo juga boleh sih siapapun, tapi kalau trio itu yang masukin, mungkin bisa 8-9 juta ya. Ya nggak ada yang salah sih, kalau Samsung masukin mungkin lewat A74 gitu, desainnya pasti lebih khas dari Poco yang main aman. Kalau Samsung harusnya ada fitur tahan celup air juga, yang Poco kan dia nggak punya. Basa-basa gini hasil percikan aja. Jadi ujung-ujungnya soal keracikan brand, yang penting buat saya lagi semangat-semangat, pengen pake bahan dasar 7 Plus Gen 2. Bumbunya apa itu, misuai sama selera lidah pasar lah. Kalau target dari Poco F5 ini jelas, steam speed, bukan gaya. Jadi nggak masalah mereka hemat di bahan bodi, dari plastik doang, dan framenya juga plastik, asal feelnya tetep kualitas lah, dan enteng juga, cuma 181 gram lho. Fitur pun panen, infrared blaster ada, stereo speaker, headphone jack, dual microphone, NFC, mesin keter enak, ada SIM tray aja yang nggak triple slot, tapi dimengerti lah, soalnya kita pasti dapet memori 256GB. Kalau RAM baru kita pilih, yang 8 atau 12GB itu gede semua. Desain layar juga rapi, bezel kanan kiri seimbang, atas bawah sama tebelnya, berasa mahal. Ukurannya 6,67 inci, Full HD AMOLED dengan warna yang bening banget. Bisa sampe 12 bit alias 68 miliar warna. Tapi perlu diinget, kalau konten yang punya 68 miliar warna itu, sangat terbatas ya. Pas saya baca, itu cuma ada di film yang pake Dolby Vision. Kalau cuma YouTube atau IG, boro-boro, 12 bit, dikompres. Paling 8 atau 10 bit doang, mentok-mentok kalau HDR 10 bit. Lanjut, lahir Poco F5 juga udah pake kaca Gorilla Glass 5, dan refresh rate udah 120Hz, sampe ke YouTube juga udah aktif 120Hz. Tapi dengan catatan, kita harus lock FPS di setting di 120Hz. Dan itu... agak buang-buang baterai sih kalau kita banyak buka aplikasi yang diem doang. Sebagai gambaran, kalau kita mentokin di mode 120Hz semua, baterai 5000mAh di Poco F5, dia makan 12% doang kok, pas dipake streaming YouTube 2 jam di resolusi 4K HDR. Buat main MLBB, PUBG, M, Genshin di setting paling tinggi, makan kira-kira 11-12% tiap setengah jam. Jadi, ya ini lumayan awet buat performa mesin setinggi nih. Snapdragon 7 Plus Gen 2, yeah! Kalau charging, ya itu baru urusan Poco, charger 67W, colok 15 menit keisi 50%, dan colok 51 menit masuk 100%. Oh iya, buat iklan, pas saya cari-cari sih nggak nemu ya. Ini saya cari di Tema, File Manager, Security, tempat biasa iklan nongkrong kali ini belum muncul. Saya yakin ini belum final sih, harusnya ada iklannya. terlalu murah, jadi agak aneh kalau Poco nggak coba-coba ambil untung, kayak cara mereka ambil duit selama ini lah, ambil untung gitu. Mungkin karena belum launching, jadi Poco belum tekan tombol luncurkan iklan gitu ya. Buat saya, titik lemah yang bakal jadi inceran brand lain buat nikung Poco F5, ada di kameranya. Hasilnya sama kayak kualitas bodi HP ini sih, yang it's oke aja lah, nggak jelek tapi bukan andalan. Bagian gelap kurang bisa diangkat oleh processingnya, atau oleh sensor 64MP-nya, cerahnya langit, kurang bisa ditangkep jelas, buat warna juga agak oversaturate. Kalau dilihat gini sih, emang fotonya nggak bisa dibilang ancur atau apa ya. Bagus-bagus aja, tapi kalau diadu sama HP sekelas kayak Samsung A54, atau Vivo V27 yang kenceng soal kamera, Poco F5 agak ketinggalan. Poco F5 juga semakin dibelakang buat urusan ngerekam video pas malem-malem. Poco F5 emang punya OIS sih, biar videonya nggak gempa. Ini nggak gempa ini, stabil. Tapi entah kenapa hasilnya malah berasa jitter, kejang-kejang dikit. Buat kamera selfie, dia bisa ngerekam di 1080p 60fps. Setting yang bagus, belum bisa 4K, tapi Full HD 60 udah cakep. Ini kayak fotonya, kalau kita tembakin yang terang-terang, dia langsung agak keteteran. Jadi lighting harus agak diperhatiin deh. Kalau stabil sih, stabil banget. Mantap. Wah. Kesimpulan buat Poco F5, Poco F5. I love F-series ya. Semoga Poco nggak kelamaan jual nih HP, dan semoga harganya nggak arogan ya. Karena HP ini idaman, tapi nggak perfect. Masih ada titik lemahnya kok buat yang cari kamera. Dan selama saya nyobain HP ini, saya jadi nyadar, dan selama saya nulis review ini, juga saya jadi nyadar, kalau 80% daya tarik HP ini ada di Snapdragon 7 Plus Gen 2. Beritanya di sana. Kalau sisanya sih nggak jauh beda sama Poco F4 ya. Jadi kalau ada HP lain, yang tiba-tiba dateng ngebawa Snapdragon 7 Plus Gen 2, dengan harga yang bersaing, bisa-bisa orang langsung pindah hati. Kemungkinan emang kecil, siapa tahu kita cuma bisa nemu Snap 7 Plus Gen 2 di Poco doang, soalnya kan dari zaman F1 sampe F4, harga Poco emang selalu spesial lah. Siapa tahu 5 jutaan itu cuma ada di Poco. Sisanya kalau mau 7 Plus Gen 2 di 7 sampe 8 juta. Ya... Semoga nggak gitu ya, saya agak ngarep soalnya. Soalnya di luar negeri udah ada Realme GT Neo 5 SE, dengan baterai 5500 mAh, cas 100 Watt, under display fingerprint, dan kamera Realme biasanya yang lebih oke, harganya 4 sampe 6 juta, tergantung varian. Wow! By the way, Realme Indonesia udah lumayan lama ya, nggak launching HP mid-trends 45 jutaan ya? Halo bro! Gimana nih? Realme? Lama nggak ngobrol nih? Yap. Jadi gitu aja dulu review GadgetIn buat Poco F5. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Video selanjutnya kayaknya harganya juga belum keluar. Nggak entah sampe kapan. Wah!